Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, dapat membakar hutan yang besar. Tertulis dalam kitab Yaakobus 3 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Kebakaran besar, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yaakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terambil dari kitab, Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kata-kata tidak dapat mematahkan tulang, tetapi dapat mematahkan hati. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada bulan Juni tahun 2002, kebakaran Haiman memusnahkan lebih dari 54.800 hektare hutan pegunungan yang menawan di Colorado. Asap akibat kebakaran itu menggelapkan langit, menyesakkan penduduk kota yang tinggal 64 km jauhnya dari tempat tersebut. Ribuan orang mengosongkan rumahnya, dan juga jutaan dolar dihabiskan untuk melawan lautan api yang disulut oleh sebatang korek api. Percikan kecil, menimbulkan kebakaran besar. Demikianlah Jakobus menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh kata-kata yang kita ucapkan dengan sembrono dan kurang hati-hati. Lihatlah, betapapun kecilnya api, dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Alkitab mendesak kita untuk tidak meremehkan kekuatan menghancurkan dari kata-kata kita. Hasutan dapat mengobarkan ledakan emosi yang membahayakan. Cara terbaik untuk menghindarkan nyala kemarahan adalah menahan diri untuk tidak menyalakan api. Kita harus mengizinkan hikmat Allah memeriksa pemikiran kita sebelum keluar lewat lidah kita. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ketika kita memetik hikmat Allah melalui firmanya, kita dapat menghindarkan percikan perselisihan dan mengucapkan kata-kata damai. Mengendalikan Lidah Yakobus 3 ayat 9 berkata, Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapak kita, dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nas hari ini berbicara mengenai mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah adalah penting karena lidah adalah alat komunikasi yang sangat kuat dan memiliki potensi untuk memberikan dampak besar, Baik positif maupun negatif, dalam kehidupan kita dan dalam hubungan sosial. Penulis kitab Yakobus 3 ayat 9 membenarkan itu. Yakobus mengingatkan kita tentang pentingnya mengendalikan perkataan dan perlakuan kita dalam konteks kehidupan beriman. Menurut Yakobus, kita perlu mengendalikan lidah kita agar tidak salah menggunakannya. Lidah itu jika kita gunakan baik, maka hasilnya akan baik bagi kita dan orang lain. Sebaliknya jika kita gunakan salah, maka akan membawa bahaya dan malapetaka bagi kita dan orang lain. Itu sebabnya Yakobus menjelaskan bagaimana mengendalikan lidah itu, yakni Pertama, kendalikanlah lidah untuk memuji Tuhan. Lidah kita harus kita kendalikan untuk memuji Tuhan. Bagian pertama dari ayat ini mengacu pada tindakan memuji Tuhan dan Bapak kita dengan lidah. Ini adalah pengingat kepada pembaca tentang pentingnya menyatakan pujian, berdoa, dan berbicara yang bersih dan benar dalam konteks ibadah dan hubungan dengan Allah. Pemujian kepada Allah adalah tindakan suci dan baik. Kedua, kendalikanlah lidah untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Mengendalikan lidah membantu kita berbicara dengan lebih bijak, jelas, dan efektif. Ini memungkinkan kita untuk lebih baik dalam menyampaikan pesan kita dan untuk lebih baik dalam memahami orang lain. Ketiga, kendalikanlah lidah untuk meningkatkan hubungan. Mengendalikan lidah membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Ketika kita berbicara dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, kita dapat memperkuat ikatan dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Keempat, kendalikanlah lidah untuk tidak mengutuk manusia. Seringkali kita menggunakan lidah untuk mengutuk atau mencela manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini adalah peringatan tentang bahaya berbicara dengan buruk, menghina, atau mencaci maki orang lain. Penulis Yakobus ingin menggarisbawahi bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan tindakan pemujaan kepada Tuhan. Dalam berbagai tradisi agama, dosa lidah sering dianggap serius. Mengendalikan lidah adalah langkah penting dalam menjauhi dosa-dosa seperti fitnah, gosip, mengutuk, dan perkataan kasar. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Ada beberapa hal yang dapat direnungkan dari ayat ini, yakni Pertama, perlu pengendalian diri dalam berbicara. Ayat ini mengingatkan kita tentang kekuatan dan pengaruh kata-kata kita. Lidah adalah alat yang sangat kuat, dan kita harus berusaha mengendalikannya. Kita harus mempertimbangkan apa yang kita katakan, terutama dalam konteks ibadah dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kedua, pentingnya penghormatan terhadap Allah, memuji Tuhan adalah tindakan suci dan baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk memperhatikan kualitas dan kehormatan perkataan kita saat kita berdoa dan memuji Allah. Ini merupakan bagian penting dari kehidupan beriman yang benar. Ketiga, pentingnya menghormati martabat manusia. Ayat ini juga menyoroti pentingnya menghormati martabat manusia. Mengutuk atau menjelas sesama manusia dengan lidah kita adalah tindakan yang tidak pantas. Semua orang diciptakan menurut rupa Allah, dan kita harus berbicara dengan kasih, hormat, dan kebaikan kepada mereka. Inti dari renungan dari ayat ini adalah pentingnya keselarasan antara iman dan tindakan sehari-hari kita, terutama dalam hal berbicara. Karena itu, kita harus berusaha untuk menghormati Tuhan dan sesama manusia dalam semua aspek perkataan dan tindakan kita. Karat emas akan memakan daging seperti api. Yakobus 5 ayat 3 berkata, Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Emas dan perak merupakan simbol kekayaan. Harta dan kekayaan jika digunakan dengan baik akan membawa kebaikan bagi kita. Namun jika harta dan kekayaan itu disalahgunakan, maka dampaknya akan merusak daging kita seperti api. Harta dan kekayaan itu akan menjadi panas dan membuat tubuh dan jiwa kita setiap saat gelisah. Itulah sebabnya Yakobus menegur keras orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Sebuah nubuatan disampaikan bahwa mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Orang-orang kaya tersebut menangis dan meratap karena kesengsaraan yang akan mereka terima. Mengapa orang-orang kaya ini menerima hukuman dahsyat? Pertama, karena mereka mengandalkan harta dan kekayaan mereka, banyak orang berpikir kekayaan bisa membuat hidup bahagia dan lepas dari semua masalah. Dengan uang, bisa membeli segalanya termasuk kenikmatan dan kesenangan dunia. Justru Yakobus menegaskan bahwa semua yang mereka kumpulkan tidak ada gunanya dan sia-sia. Kekayaan akan membawa kebinasaan terutama ketika orang-orang kaya tersebut menjadi sombong dan merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kedua, karena menindas orang miskin demi memperkaya diri sendiri. Orang-orang kaya ditegur oleh Yakobus karena mengumpulkan harta kekayaan di atas kemiskinan orang lain. Tuhan, sang pembela orang lemah dan miskin mendengar keluhan-keluhan para buruh yang sudah bekerja setengah mati, susah payah membanting tulang, ternyata tidak bisa menikmati hasil pekerjaan mereka. Sang Tuhan menahan bahkan tidak membayarkan upah yang seharusnya mereka terima. Upah mereka malah dipakai untuk keinginan sang Tuannya. Ketiga, karena mereka berpesta pora untuk kesenangan duniawi, sebenarnya tidak menjadi masalah memakai uang yang didapat dari hasil kerja keras untuk kesenangan. Yang menjadi masalah adalah uang tersebut digunakan untuk pesta pora dan hidup foya-foya, yaitu menghamburkan harta demi kenikmatan dunia. Di sisi lain, banyak orang miskin menderita kelaparan, sementara orang kaya tidak memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Melalui Nas hari ini kita diingatkan bahwa jika kita salah menggunakan harta kekayaan, maka kita pun akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kekayaan yang kita peroleh adalah titipan Allah dan fana sifatnya. Hal yang terpenting bukanlah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, tetapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin memakai berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita menolong orang yang membutuhkan, mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan, membantu masyarakat di sekitar kita, dan yang paling utama menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita dituntut membagi apa yang ada pada kita untuk bisa menolong orang lain yang sangat membutuhkannya. Karena itu, seberapapun harta dan kekayaan kita marilah kita menggunakannya dengan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya lidah itu seperti api? Yakobus 3 ayat 6 mengibaratkan lidah kita seperti api. Untuk memahami metafora ini dalam konteksnya, kita perlu memulai dengan ayat 5 yang berkata, Bayangkan betapa besarnya hutan yang terbakar oleh percikan kecil, lidah juga bagaikan api, dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh, ia merusak seluruh tubuh, membakar seluruh kehidupan seseorang, dan dengan sendirinya dibakar oleh neraka. Kebakaran dapat bersifat konstruktif atau destruktif tergantung pada pengendaliannya, begitu pula dengan lidah. Api adalah salah satu anugerah terbesar Tuhan bagi umat manusia. Dengan api kita memasak makanan, memanaskan rumah kita, dan menghancurkan sampah yang bisa membuat kita kewalahan. Demikian pula, Karunia berbicara mempunyai manfaat yang besar. Dengan lidah kita menyampaikan informasi, mengungkapkan kasih sayang, dan memuji Tuhan, Lidah yang terkendali dapat menyampaikan kehidupan dan kebenaran ke dalam dunia kita, memberkati dan mendisiplin anak-anak kita, dan mentransfer hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, seperti api yang melampaui batas, lidah kita juga dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Yakobus 3 ayat 9-10 mengatakan, Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian dan makian, Saudara-saudaraku, hal ini seharusnya tidak terjadi. Lidah yang tidak terkendali dapat meruntuhkan harga diri, menghancurkan hubungan, dan memerintahkan pelaksanaan rencana jahat, bagaikan api di rumput yang tertiup angin secara tiba-tiba. Kata-kata kita bisa lepas landas, menyebar jauh dan luas dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, Gosip, fitnah, makian, dan kebohongan adalah gejala lidah api. Kita hanya perlu menyaksikan cepatnya penyebaran desas-desus yang memalukan untuk melihat bahwa lidah itu seperti api. Yakobus 3 ayat 8 memperingatkan bahwa api lidah mudah sekali menjadi tidak terkendali. Tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ini adalah kejahatan yang gelisah, penuh dengan racun yang mematikan. Jadi, apa yang akan kita lakukan, kalau lidah tidak bisa dijinakkan, bagaimana kita mengendalikannya? Buah roh mencakup pengendalian diri, yang merupakan hal yang kita perlukan untuk memadamkan api lidah. Kolose 4 ayat 6 mengatakan, Hendaklah tutur katamu selalu anggun, seolah-olah dibumbui dengan garam, sehingga kamu mengetahui bagaimana hendaknya kamu menyikapi setiap orang. Ketika kita menganggap anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, kita tahu bahwa lidah kita adalah miliknya. Perkataan yang pahit, perkataan yang penuh kebencian, dan perkataan yang kotor harus disalibkan dengan daging, atau perkataan itu akan mendominasi perkataan kita. Daging kita tidak mempunyai kuasa untuk menjinakkan lidah, hanya roh kudus yang bisa. Apapun pemberian baik yang Tuhan ciptakan, setan memutar balikannya. Lidah adalah salah satu area yang telah dirusak oleh setan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan lidah telah dibakar oleh neraka. Kita menentang upaya jahat setan untuk menghancurkan hidup kita melalui lidah ketika kita menyerahkan diri setiap hari kepada ketuhanan Yesus. Kita dapat mempersembahkan diri kita setiap hari sebagai korban yang hidup, dan kita dapat secara khusus berfokus untuk memberikan lidah kita kepada Tuhan. Jauhkanlah mulutku, ya Tuhan, jagalah pintu bibirku. Kita dapat memohon kepada Tuhan untuk membuat kita lebih sadar akan kata-kata yang kita ucapkan dan segera bertobat dari komentar apapun yang tidak menghormati dia. Lidah kita bisa diibaratkan api ketika kita menggunakan kata-kata kita untuk menghangatkan hati, menyebarkan kebenaran, dan menghancurkan kebohongan. Untuk menjaga lidah kita tetap terkendali, kita dapat memulai setiap hari dengan doa yang dipanjatkan Daud. Biarlah perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di matamu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Buah kebenaran ditaburkan dalam damai, Yaakobus 3 ayat 18 berkata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah kebenaran sejatinya ditabur dengan damai, bukan dengan paksaan. Damai tidak bisa didapat dengan pemaksaan, ia hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Namun, sering manusia mencoba mencapai damai dengan cara yang tidak damai. Dengan dalih kedamaian, cara-cara jahat dilakukan, semisal penyuapan, penyogokan, gratifikasi, bahkan penindasan dilakukan supaya keadaan menjadi damai. Benarkah tindakan itu mendatangkan damai? Bagaimana pemahaman damai yang benar? Yaakobus mengajarkan bahwa mereka yang membawa, mengadakan damai, yang menaburkan atau mengajarkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Yaakobus sepertinya ingin menekankan bahwa suasana atau konsisi damai menjadi syarat utama supaya hikmat itu berhasil mengubahkan seseorang. Apakah yang dimaksudkan dengan suasana atau kondisi damai di sini? Dalam Alkitab istilah, damai, biasanya terkait dengan dua hal yakni, beresnya hubungan sesama manusia, dan kondisi hati yang tenang. Jika melihat konteks pembahasan Yaakobus yang berbicara mengenai bahaya perkataan, juga mengenai bahaya iri hati, mementingkan diri sendiri, maka Yaakobus sepertinya menggunakan istilah damai, untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yaakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif, menghasilkan buah kebenaran, jika disampaikan tanpa pertengkaran atau perdebatan. Banyak orang terjebat untuk berdebat saat mereka memberitakan Injil ataupun berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Perdebatan memang tidak selalu buruk, tetapi sangatlah sulit untuk saling belajar saat kita dalam perdebatan. Mengapa demikian? Sebab saat kita berdebat, yang seringkali jadi persoalan bukan lagi isi atau topik dari apa yang sedang didiskusikan, namun harga diri yang jadi persoalan utamanya. Itulah sebabnya sulit sekali untuk kita dapat belajar sesuatu dalam sebuah perdebatan. Ada banyak orang yang pernah memiliki pengalaman ditolak saat memberitakan Injil karena jatuh dalam perdebatan. Bisa saja ketika kita memberitakan Injil atau berdiskusi tentang Injil kita terjebak dalam diskusi yang hangat dan alot, bahkan ada yang sampai tegang leher. Diskusi dan dialog seperti itu tidak sehat lagi sebab Injilnya bisa saja mereka pahami tetapi mereka sulit untuk menerimanya. Contoh lain bisa saja kita berusaha menyadarkan orang dari hidup yang telah jatuh dalam penyembahan berhala karena ia menyembah nenek moyangnya, namun cara kita bukan dengan cara baik dan suasana damai sehingga membuat yang berangkutan menutup diri kepada kebenaran itu sendiri. Harus kita sadari bahwa dalam perdebatan dengan orang, kita berhasil karena orang tersebut tidak bisa membanta apa yang kita katakan, namun kita kalah dalam pembicaraan tersebut sebab orang tersebut tidak berhasil untuk dibawa kepada Kristus. Kita mungkin menggunakan cara yang salah dalam bersaksi, kita mungkin menyangka jika kita berhasil menjatuhkan pandangan orang lain, maka orang tersebut akan percaya dengan apa yang kita beritakan. Pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, itulah sebabnya apa yang Yaakobus katakan penting untuk kita perhatikan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai, barulah buah kebenaran akan muncul daripadanya. Kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan atau wajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat. Kita tidak dapat membagikan pesan Injil dengan efektif. Jika kita sibuk dengan usaha kita untuk mendebat orang yang sedang kita Injili, karena itu, taburkanlah kebenaran dengan cara damai agar banyak orang yang menerimanya dengan baik. Hikmat yang dari atas, kita telah memasuki Minggu 7 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah Hikmat yang dari atas. Tema ini menarik kita ulas sebab minimal ada dua sumber hikmat yang kita kenal, yakni, hikmat yang datang dari atas dan hikmat yang datangnya dari dunia. Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang didahului dengan kemurnian, tidak tercampur. Jadi jika kita melayani dengan kemurnian, maka hasilnya adalah seperti buah yang baik, buah yang berkenan. Sebaliknya, hikmat yang dari dunia adalah hikmat yang ditandai dengan, iri hati dan kepentingan diri sendiri. Jika hikmat yang dari atas disebut buah yang baik, maka hikmat yang dari dunia disebut buah yang busuk. Ini jelas buah yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hikmat yang dari atas berasal dari Tuhan yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai, untuk kita supaya hidup dalam damai. Jika kita ingin mendapatkan hikmat dari atas, maka haruslah kita menerima Kristus yang disalibkan, satu pelayanan yang patut kita teladani, pelayanan yang murni dan menimbulkan perdamaian antara kita dengan Allah. Hikmat, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti kebijakan, kearifan dan kesaktian. Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budi, cerdik dan pandai. Kebijakan artinya kebijaksanaan, kepandaian dan kemahiran. Kearifan diartikan kecendikiaan, kecerdikan dan kepandaian, dan kebijaksanaan. Sedangkan sejati berarti sebenarnya, tulen, murni, asli, tidak ada campuran. Secara leksikal, hikmat sejati adalah kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian dan kearifan yang murni dan sebenarnya. Secara Alkitabiah, kita menemukan pernyataan dalam kitab Masmur 111 ayat 10, yang menyatakan bahwa, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sedangkan dalam kitab Amsal 9 ayat 10, dinyatakan bahwa, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sekarang, marilah kita pelajari firman Tuhan yang kita renungkan kali ini. Yakobus dalam suratnya untuk 12 suku di perantauan seperti ditulis dalam surat Yakobus 3 ayat 13, mengatakan, Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus bertanya kepada mereka, yaitu 12 suku di perantauan, Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berakal budi? Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ada, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Baiklah ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, yaitu hikmat yang bersumber dari Allah. Dalam Yakobus 3 ayat 14, Ia, Yakobus, mengingatkan mereka dan kita, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Benar, iri hati menimbulkan kebencian dan kebencian memicu perbantahan dan lerbantahan mengakibatkan pertengkaran. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, maka janganlah kamu bermegah. Jika kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Mengapa? Yakobus menegaskan bahwa semua itu bukan hikmat yang dari Allah. Beginilah firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Karena hal yang demikian itu, menurut Yakobus, berasal dari dunia. Segala sesuatu yang dari dunia didorong oleh hawa nafsu manusia dan setan. Segala hawa nafsu manusia dan setan berujung pada kejahatan dan kebinasaan. Kemudian, Yakobus juga menyatakan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan kekacauan dan kejahatan. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang hendak kita pelajari dari perikob kotba ini? Pertama, kita belajar tentang hikmat dari dunia. Nafsu manusia, setan-setan, mula-mula hikmat ini bekerja dalam hati. Hal ini seharusnya bisa terlihat dari ayat 14. Tetapi ayat 14 dalam terjemahan NIV disebutkan, But if you harbor bitter invite and selfish ambition in your hearts, tetapi jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan ambisi yang egois di dalam hatimu, hikmat manusia akan menimbulkan beberapa hal dalam hati manusia, yakni Iri hati, iri hati ini mewujudkan diri dalam ketidaksenangan melihat orang lain diberkati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, jadi jelas bahwa iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak akan iri hati, dan sebaliknya kalau ada iri hati maka di sana tidak ada kasih. Dalam gereja, seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 26, yaitu kalau seorang menderita, maka semua ikut menderita. Tetapi kalau seorang diberkati, semua bersuka cita orang Kristen sering iri hati melihat saudara Seimanya mendapat rumah baru, mobil, pekerjaan yang tinggi gajinya, pacar yang cantik. Bahwa iri hati adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan atau dibiarkan, terlihat dari pembunuhan yang dilakukan oleh kain terhadap Habel, yang asal mulanya adalah iri hati. Karena itu, kalau saudara sering iri hati, sadarilah bahwa itu ditimbulkan dalam hati saudara oleh hikmat dari setan, dan bertobatlah, mintalah Tuhan mengampuni dosa itu dan bahkan menyucikan diri saudara dari dosa itu. Mementingkan diri sendiri, ini adalah sikap masa bodoh terhadap orang lain, yang penting diri sendiri enak dan benar. Ini bisa mewujudkan diri dalam hal jasmani, misalnya pada waktu makan bersama kita mengambil makanan yang enak sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain, tetapi ini juga bisa mewujudkan diri dalam hal rohani. Misalnya kalau kita hanya memperhatikan kerohanian diri kita sendiri, yang penting saya rajin berbakti, belajar firman Tuhan, bersaat teduh, melayani. Apakah orang Kristen yang lain membolos dari kebaktian, menjadi suama tahu mundur, jatuh ke dalam dosa, itu bukan urusan saya. Menimbulkan-menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jika kedua, iri dan mementingkan diri sendiri, hal tadi terus-menerus bercokol di dalam hati kita, maka hidup kita akan menimbulkan kekacauan dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Dosa dalam hati pasti akan memanifestasikan diri keluar menjadi dosa yang kelihatan. Contoh, kalau kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar, maka mungkin mula-mula kita masih bisa mempertahankan aktivitas rohani kita seperti biasa, sehingga semua itu tidak terlihat. Tetapi lambat atau cepat, aktivitas rohani kita akan terpengaruh, misalnya menjadi malas berdoa, malas mendengar firman Tuhan, segan dalam melayani. Mungkin juga dosa-dosa yang sudah saudara tinggalkan akan kembali lagi, dan hal-hal duniawi menjadi makin penting atau berharga bagi saudara. Dosa yang satu selalu menarik pada dosa yang lain. Setan sering mengajak kita untuk berbuat dosa dengan kata-kata, satu kali ini saja. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dosa yang satu selalu menarik kita pada dosa yang lain. Karena itu dalam Efesus 4 ayat 27 Paulus berkata, Janganlah beri kesempatan kepada iblis, kalau saudara memberi setan kesempatan atau tempat berpijak, ia pasti akan menuntut kesempatan yang lain atau tempat berpijak yang lebih luas, sampai saudara dikuasai dan dibinasakannya. Kedua, kita belajar tentang hikmat dari atas. Ada beberapa ciri dari orang yang mempunyai hikmat dari atas. Murni, murni berarti tidak ada campuran atau kotoran. Campuran atau kotoran itu bisa merupakan motivasi yang salah, atau ketidakbenaran. Dalam ayat 17 itu dikatakan, pertama-tama murni, dan ini menunjukkan bahwa tanpa kemurnian, hal-hal yang lain di bawah ini tidak akan terjadi. Pendamai ini menunjuk pada orang yang tak senang mencari gara-gara atau permusuhan, tak senang membalas kejahatan dengan kejahatan, tak senang mengadu domba, tetapi sebaliknya senang mendamaikan. Tetapi perlu diingat bahwa pendamai ini bukannya orang yang lebih senang kompromi daripada gegeran, pada saat di mana gegeran itu sebetulnya dibutuhkan. Misalnya pada saat kita melihat ada korupsi atau pengajaran sesat dalam gereja. Ingat bahwa yang dinomor satukan adalah murni, dan karena itu, dalam mempertahankan kemurnian itu bisa saja kita terpaksa harus mengorbankan perdamaian. Pada waktu Martin Luther melihat adanya begitu banyak ajaran dan praktik yang salah dari gereja Roma Katolik pada saat itu, apakah ia tetap memelihara perdamaian? Tidak. Tetapi sebaliknya ia memakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg, dan ini akhirnya menimbulkan perpecahan dalam gereja. Beranikah kita menyalahkan Martin Luther dan menganggapnya sebagai orang yang tidak cinta damai, Jika perhatian yang paling utama adalah untuk kemurnian, maka damai boleh dihancurkan dalam pertengkaran kebenaran. Merupakan suatu ucapan yang bersemangat dari Luther bahwa lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Peramah, kata Yunani yang diterjemahkan peramah ini adalah Epiaix. Seorang penafsir mengatakan bahwa Epiaix menyampaikan gagasan yang melunakan dan melembutkan keadilan dengan belas kasihan. Contoh, sikap Yesus dalam Lukas 23 ayat 34. Sebetulnya kalau Yesus mau bersikap adil, ia bisa saja langsung menghukum semua orang yang saat itu menyalipkan dirinya. Tetapi ia berbelas kasihan kepada mereka, dan karena itu ia berdoa supaya Bapak mengampuni mereka. Penurut? Penurut bisa diartikan juga dengan bersifat tunduk. Ini menunjuk pada ketundukan kepada Tuhan, kepada kebenaran atau firman Tuhan, dan kepada orang yang Tuhan tempatkan di atas kita, seperti orang tua, suami, pemerintah, guru. Ini juga menunjuk kepada orang yang tidak keras kepala, yang mau mengubah pendiriannya karena nasihat orang lain. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, belas kasihan tidak boleh hanya dinyatakan dalam perasaan saja, tetapi harus dinyatakan dengan tindakan praktis, yaitu menolong orang yang dikasihani itu. Tidak memihak, ini berarti bahwa orang itu selalu bersikap adil, baik terhadap bawahan atau pegawai anak. Tidak munafik, artinya tidak bermuka dua, tidak suka bersandiwara. Rendah hati, kerendahan hati datang dari hikmat, atau dengan kata lain, hikmat ini menimbulkan kerendahan hati. Bagaya manakah cara kita untuk mendapatkan hikmat yang dari atas itu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memeroleh hikmat yang dari atas itu, yakni, Pertama, kita harus belajar firman Tuhan. Dalam ayat 13a disebutkan, Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Orang yang mempunyai banyak pengetahuan firman Tuhan belum tentu bijak, tetapi orang tidak bisa bijak kalau tidak mempunyai pengetahuan firman Tuhan. Karena itu maulah kita belajar firman Tuhan, dan maulah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk bisa belajar firman Tuhan. Memang kalau saudara sudah banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, maka pada waktu kita belajar, kita tidak bisa mendapatkan sebanyak seperti pada waktu kita masih belum mengerti apa-apa, tetapi justru di sini ketekunan kita dalam belajar firman Tuhan sangat dibutuhkan. Kedua, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kalau kita kekurangan hikmat, dan kita memintanya kepada Tuhan dengan iman, ia pasti akan memberikannya kepada kita. Pernahkah kita berdoa untuk meminta hikmat? Ketiga, kita harus menjaga hati kita masing-masing, kalau kita sudah mempunyai hikmat dari atas. Jangan mengira bahwa setan tidak akan terus-menerus berusaha untuk memasukkan hikmatnya ke dalam hati kita. Karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, Sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kuasa-Kuasa roh jahat, Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anak-Mu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahat, Kuasa-Mu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Amin. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton